Intro Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Sebab hanya engkau judul selamat Sebab hanya engkau penebus dosa Agar semua orang menjadi tahu Hidup dalam damai sejahtera Agar semua orang tidak binasa Dapat masuk ke Rajaan Surga Shalom Bapak Ibu, Syahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang Anda pikirkan hari ini? Mari Sudara, buang dulu segala pikiran-pikiran yang menimbulkan kekhawatiran, kegelisahan dan bahkan ketakutan Tetapi mari kita pikirkan firman Tuhan Amen Sudara Karena itu tedukan hatimu sebelum kita masukin dunia kerja kita Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah yang baik, yang rahman dan rahim Pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya Yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Kami bersyukur atas hari ini di mana Tuhan sudah antar kami di hari ini Dan karena itu kami mau masuki hari ini dengan segala tanggung jawab, agenda kerja, jadwal, schedule Yang sudah kami program Dan karena itu sebelum kami beraktivitas dan melakukan segala tugas dan kerja kami Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan Kami percaya bahwa engkau menyediakan berkat bagi kami di hari ini Itu sebabnya kami mau mendahulukan engkau Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya ditambahkan kepada kami di hari ini Ada perlindungan Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita Di dalam nama Tuhan Yesus Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Dan segala hal yang merampas perhatian kami Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kecuali kami mau memperhatikan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Saudara Injil Yohanes pasal 1 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi Untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Ia bukan terang itu Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan Yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia Dan kebenaran Ayat 15 Yohanes memberi kesaksian tentang dia Dan berseru katanya Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata Kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahuli aku Sebab dia telah ada sebelum aku Ayat 16 Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Ayat 18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pengkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Sedara di ayat 7 Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Semua orang menjadi percaya Nah sedara sebagai orang percaya Di dalam kita Ada terang ilahi yang harus terpancar Amen Nah tugas sodara dan saya adalah bercahaya di tengah dunia yang diliputi kegelapan Inilah panggilan hidup kita Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Demikian tertulis di dalam ayat 5 Bacaan kita Yohanes pasal 1 Nah sodara banyak orang Kristen Yang hanya menjadi terang di tengah lingkungan yang juga terang Kita bersinar di antara sesama anak Tuhan Jadi secara otomatis terang kita tidak nampak nyata sodara Nah sementara ketika berada di tengah-tengah dunia yang gelap Kita justru larut di dalam kegelapan Turut terlibat dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Nah sodara firman Tuhan menegaskan Di dalam Efesos pasal 5 ayatnya yang ke delapan Dikatakan begini sodara Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah Sebagai anak-anak terang Nah sebagai anak-anak terang Tidak seharusnya kita berkompromi dengan kegelapan dunia ini sodara Sebaliknya hidup kita harus Dan harus sekali lagi Harus bercahaya Sehingga orang-orang di luar Tuhan dapat melihatnya Karena sodara dan saya memiliki kehidupan yang berbeda Jadi di dalam Roma pasal 12 ayat 2 digatakan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Amen Karena tugas kita adalah sebagai terang dunia Berarti sodara dan saya harus menjadi saksi Kristus Yang adalah terang itu sendiri Sebagai saksi Kristus Kita tidak berhak mendapatkan pujian Dan hormat dari manusia Melebihi terang Kristus yang kita jadikan subjek kesaksian kita Jadi Tuhan Yesus haruslah menjadi yang terutama di dalam hidup kita Amen Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke 30 Ia harus makin besar Tetapi aku harus makin kecil Firman Tuhan Menegaskan kepada kita bahwa biarlah Yesus yang semakin besar Amen Kita semakin kecil Jadi sodara ku yang kekasih Tujuan kita bersaksi adalah Membawa orang lain kepada terang yang sejati itu Artinya Membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Begitulah sesungguhnya maksud Tuhan Menempatkan sodara dan saya di dunia yang gelap ini Yaitu Agar terang Tuhan Bercahaya di tengah-tengah dunia Sehingga dunia mempermuliakan Tuhan Yesus Sang terang yang sejati itu Amen Nah bagaimana kita dapat menerangi dunia ini dengan terang Kristus Sedara Melalui perbuatan Dan tindakan kita yang menjadi berkat Dan kesaksian yang baik bagi orang lain Jadi sodara ku yang kekasih Perbuatan dan tindakan kita yang menjadi berkat Inilah Yang kemudian Orang bisa memuliakan Tuhan Yesus Amen Ya Itulah Caranya sodara ya Jadi perbuatan dan tindakan kita Harus menjadi berkat dan kesaksian Melalui perbuatan dan tindakan kita Orang bisa memuliakan Tuhan Inilah kehendak Tuhan itu sodara Tertulis di dalam Filipi Pasalnya yang kedua ayat 15 Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda Sebagai anak-anak ala yang tidak bercelah Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia Nah karena itu sodara ku yang kekasih mari Kita jaga Perbuatan dan tindakan kita Bahkan juga lisan kita Perkataan kita Amen Perkataan kita harus menjadi berkat Perbuatan kita apalagi Karena memang Ciri orang Nasrani tertulis di kitab saya yang lama adalah Santun dan penuh kasih Maka ciri kekristenan itu adalah santun Santun dalam berbicara Santun dalam berperilaku Tetapi juga penuh kasih Maka sodara ku yang kekasih melalui Perkataan Perbuatan Tindakan kita Orang bisa memuliakan Tuhan Itulah Cara kita menerangi dunia ini Amen Jadilah terang bagi Kristus Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami Diingatkan Untuk menjadi terang Untuk menjadi terang Di tengah dunia yang gelap ini Dengan perkataan Perbuatan Tindakan kami Yang santun Yang sesuai dengan Alkitabiyah Dan juga tentu kami Melakukan dengan penuh kasih Terpujilah engkau Berkati seluruh subscriber Galilea Network Semua sahabat Galilea Yang selalu aktif Di dalam live chat Maupun juga yang Senantiasa mengikuti Tayangan ini Tuhan selalu berkati mereka Ekonomi mereka Diberkati rumah tangga Suami istri Anak-anak Mantu cucu Mereka semuanya terpelihara Berkati pekerjaan Studi Pelayanan mereka semua Tuhan berkati Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Ada terobosan Tuhan kerjakan Di hari ini Mereka meraih berkat Tuhan Ada sukses Ada omset yang Mungkin Melebihi dari yang biasa Ada Promosi Yang Tuhan kerjakan Sehingga mereka naik Dan bukan turun Menjadi kepala Bukan ekor Terpujilah engkau Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Hanya di dalam Nama Yesus Kristus Haleluya Amen Bapak kau yang di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kepada kami Makanan yang secukupnya Jadilah kehendakmu Ambuli dosa kami Seperti kami Menempuhi Orang yang bersalah Pada kami Jadilah kehendakmu Jadilah kehendakmu Jadilah kehendakmu Tetapi letaskanlah kami Sampai jumpa di video selanjutnya